Halo Sobat Defense, Kali ini kita akan bahas, Indonesia dan negara ini sama-sama borong Rafale, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, supaya channel ini cepat berkembang. Sudah menjadi diskusi hanya, Indonesia membeli jet tempur Rafale asal Perancis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang berencana membeli Rafale dari jauh-jauh hari. Tahun 2022, menjadi momentum mengan tanda tangan akuisisi 42 unit Rafale. Tanda tangan kontrak pertama mulai dengan 6 unit, ucap Prabowo Subianto, tanggal 10 Februari tahun 2022. Selanjutnya, Indonesia akan tanda tangan kontrak kedua dengan 36 unit sisanya. Sesuai kontrak, Rafale akan datang pada akhir tahun 2026 nanti. Jet tempur Rafale yang dibeliri akan datang pada akhir 2026, ungkap Kadis Penal, tanggal 22 September tahun 2022. Karena mengingat, kontrak pengadaan jet tempur tersebut telah aktif sejak awal. September tahun 2022, Sudah efektif kontraknya pertanggal 9 September tahun 2022, kata Jugir Menhan Prabowo, dan Nil Anzar Simanjuntak. Dalam masa menunggu ini, Panglima TNI diberitakan terbang ke United Arab Emirates, UAE, tanggal 24 Mei tahun 2023. Laksamana TNI Yudo Margono pergi ke fasilitas militer pangkalan udara Aldafra, Abu Dhabi untuk melihat-lihat Rafale. UAE sendiri telah membeli 80 unit Rafale pada Desember tahun 2021. Panglima TNI berkesempatan melihat langsung koptit salah satu Rafale, milik angkatan udara UAE. Selain meninjau Rafale milik angkatan udara mereka, Yudo Margono juga datang untuk memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata UAE. Kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama militer antara TNI dan angkatan. Bersenjata UAE Dua negara ingin membangun ikatan saling percaya atau mutual keras di antara keduanya. Momen ini juga dipergunakan untuk penanda tanganan perjanjian kerjasama di bidang militer dalam bentuk krengman yang sudah tertunda selama dua tahun. Penanda tanganan dilakukan di markas besar Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab. Indonesia sendiri membeli varian paling canggih dari Rafale, yaitu F4-1 atau F3R. Rafale F3R dilengkapi dengan kemampuan yang jauh lebih mumpuni daripada versi sebelumnya. Salah satu fitur canggih pada versi ini adalah Port Target TAL-EOS, Targeting Long-Rank Identification of Chronic System. Fitur Port Target ini berfungsi untuk menarget dan mengunci sasaran tembak. Sebuah fitur yang sebenarnya lumrah pada jet tempur modern. Mengutip Defense Security Asia, TAL-EOS mampu memandu rudal untuk menyerang target sejauh 16 km. Bahkan dengan TAL-EOS, Rafale bisa mengincar target darat sejauh 27 km. Hebatnya lagi, TAL-EOS mampu beroperasi siang dan malam dalam segala kondisi cuaca. Kota TAL-EOS juga dapat beroperasi sendiri atau terintegrasi dengan sistem lainnya. Perkembangan zaman tidak bisa dihentikan, begitu pun dengan skema perang, kemampuan angkatan bersenjata turut diperhitungkan. Dalam hal ini, pilot dituntut untuk mampu mengambil keputusan seefisien mungkin di medan pertempuran. Hal itu semakin bergantung pada kemampuan pandangan akurat akan situasi taktis. Tujuan utama militer di seluruh dunia adalah mengurangi waktu, berpikir, pilot untuk mengeksekusi target yang diinginkan. Dan untuk itulah port target seperti TAL-EOS ini diciptakan. Diterangkan Eurasian Times, port TAL-EOS ini memiliki banyak kegunaan. Seperti mendeteksi, mengenali, dan mengidentifikasi target. Dia memberikan skema peta 3D real-time virtual di medan perang. Dan untuk mengoperasikan sistem yang begitu kompleks, port TAL-EOS ini dibantu dengan algoritma kecerdasan buatan AI. Hal seperti ini belum dapat ditemukan pada sistem serupa lainnya. Dengan AI, port target ini dapat mendeteksi, mengenal, dan mempercepat proses pengambilan keputusan untuk mengeksekusi target. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!